Untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe lalu selamat datang di tutorial komputer sebelumnya ketika saya ingin melakukan export video dengan menggunakan pengaturan full coder terdapat error dengan keterangan tidak dapat menisialisasi encoder ini kemungkinan besar berkaitan dengan kombinasi opsi yang tidak valid pastikan setidaknya ada satu sesi nvenc yang bebas dan tutup semua program lain yang menggunakan nvenc sekarang disini kita kembali melakukan export dengan mengaturan kembali pada bagian format kita pilih full coder selanjutnya ini adalah pengaturan yang sebelumnya kita pilih konfigurasi pada bagian full coder pilih codec apply ok dan export akan kembali mendapatkan error yang sama cara memperbaikinya sangatlah mudah kalian tinggal memilih memilih pada video match source seperti ini dan kalian pilih export hanya seperti itu saja cara memperbaiki full coder ketika error tentu saja ini adalah salah satu cara yang berhasil ketika saya mencari bagaimana cara memperbaikinya di forum full coder cara ini tentu saja tidak menjamin apakah bisa atau tidak kalian juga bisa mencoba seperti kalian bisa memilih seperti levelnya menjadi misalkan 5.1 ataupun berapa tapi yang jelas kalian bisa mencoba terlebih dahulu dengan menggunakan match source kita sedai terima kasih